Halo semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu saya, di laptop saya ada problem, yaitu tanda baterai di sini tidak muncul, jadi kita tidak tahu sisa baterai kita tinggal berapa persen. Nah itu saya cari-cari di internet, ada beberapa cara, cuma ini cara yang saya lakukan dan ini berhasil, bisa muncul lagi baterainya di sini, dan ini saya pakai Windows 10 ya, jadi untuk Windows lain belum dicoba, caranya adalah kita di sini, kita pilih device manager, kemudian kita pilih, lalu di sini kita pilih yang baterai, di sini ada dua, Microsoft AC adapter sama yang di bawahnya ini ya, kemudian di sini kita klik kanan, kita disable device, kemudian nanti yang bawah juga sama, di disable device, lalu kita pilih scan for hardware change, yang ini, kita klik ini, setelah itu, di sini kan nanti tandanya sudah beda ya, ada disable gitu, nanti kita klik kanan, kita enable, jadi setelah kita disable, kita enable, begitu juga yang bawah, jadi setelah dua-duanya enable, tadi saya lihat, yang sebelumnya tidak ada tanda baterai di sini, tanda baterainya menjadi muncul sampai sekarang, nah jadi ini metode yang saya pakai dan berhasil, ada beberapa metode lain yang banyak di internet, mungkin nanti bisa dicari, dan saya cantumkan informasi yang asli yang saya dapat dari sebuah blog, saya cantumkan di deskripsi, terima kasih.